Allah Bapak, dan kami semua siap mendengarkan firmanmu, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, shalom. Kayaknya sudah lama ya, gak berjumpa, maksudnya kalau setiap minggu tetap maju, dua berkat. Tapi sebagai koordinator memang ada sedikit masalah sama suara saya, kalau saudara dengar, memang agak serak-serak basah. Mungkin ini mau akil balik, enggak lah bercanda. Mungkin emang lagi kurang fit saja ya, tapi saya rindu tetap firman Tuhan akan kita dengarkan hari ini. Beberapa minggu yang lalu, Ibu Gembala bagi voucher loh. Senang kan kalau dibagi voucher. Tapi itu bicara tentang kasih. Saya juga mau memberikan kasih. Ya, kebetulan minggu lalu saya ke mall dan saya coba beli sesuatu yang bagi saya tuh baru. Saya pakai masker saudara, bukan masker ini loh, bukan masker ini ya. Tapi saya pakai masker, masker yang kayak opa-opa Korea itu tau ya. Gak ada yang tau, gak ada yang nonton Korea. Nontonnya berita, sinetron ya. Jadi pakai masker opa-opa Korea, berapa minggu lalu saya pakai, enak banget saudara. Enak banget. Abis pakai masker tuh muka saya makin kinclong. Makin mantap. Makin berseri-seri. Makin gak kelihatan umur 40 tahun lah itu rupanya. Pantesan itu rahasianya itu orang-orang Korea. Pakai masker yang menurut saya bagus. Dan tadi pagi saya pakai lagi. Boleh lihat sedikit ya. Tuh. Nah, kinclong kan. Agak putih. Agak putih, agak bersinar. Jadi yang mungkin saudara naik motor boleh tes, bukan promosi. Tapi hari ini saya juga akan bagi-bagi giveaway. Ya, nanti para teman-teman penataan tolong dibagi. Sebisanya ya. Gak bisa semua. Tapi kira-kira ada yang butuh, tolong dibagi. Silahkan teman-teman penataan boleh dibagi ya. Boleh dibagi. Ya, biar kita juga bagi-bagi berkat. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Sementara dibagi, nanti saudara yang pakai di rumah itu nanti kinclong. Kayak Pastor Irfan katanya. Umur boleh 40. Tapi muka 20 up lah ya. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, aduh ini benar-benar masa suka cita dalam hidup saya. Saya beli jeans. Beli jeans. Baru kemarin beli jeans. Karena istri saya orangnya baik, orangnya setia. Pekak juga lagi saudara. Jadi saya beli jeans, saya coba nomor 38. Saya coba nomor 38 saudara, ternyata gak bagus. Singkat cerita, akhirnya saya pakai jeans nomor 36. Wah, berarti kelihatannya turun. Padahal saya kasih tahu. Saya puasanya itu biasanya Jumat, Sabtu, Minggu. Pas mau khotbah saya puasa tuh. Eh, kok ukuran jeansnya 36. Wah, saya sudah senang betul. Saya tanya istri saya. Sayang, gimana sayang? Nomor berapa? 36 katanya bagus. Wih, mantap. Mantap kali kalau istri sudah ngomong begitu, kita maju kan. Walaupun ngepres-ngepres dikit gitu kan. Kita maju saudara. Tapi tadi saya sedih tadi pagi. Dia bilang begini. Kenzo bilang begini sama saya. Tiba-tiba anak saya begitu saya mau berangkat ibadah. Dia bilang begini saudara. Deddy, kok Deddy semua pakai baju hitam? Dalam hati gue. Baju hitam tuh biar kelihatan kurus Kenzo. Dalam hati tuh. Terus dia bilang, entar dinyamukin loh Deddy. Entar dinyamukin. Aduh, itu udah senang. Udah suka cita kemarin pakai nomor 36. Hari ini dibanting saudara. Ya puji Tuhan. Tapi saya tetap semangat melayani Tuhan. Berat badan. Fisik, muka tidak pengaruh. Yang pengaruh adalah suara hati Tuhan. Supaya saudara dan saya diberkati Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amen. Mantap. Kalau sudah begini, saudara yang dapat masker sampai rumah pakai masker. Biar mukanya kayak Pastor Irfan ya. Umur boleh 40. Tapi ingat. Tapi apa? Muka boleh datang kemana aja dia bilang umurnya 20 lebih. Hebat ya 20 lebih ya kan. Hebat. Hallelujah. Saudara. Hari-hari ini Tuhan taruh dalam hati saya. Saya ada dua bulan gak khotbah saudara. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Sehingga saya bilang Tuhan. Saya mau rangkumin nih Tuhan. Saya mau rangkumin apa yang dua bulan ini Tuhan bicara sama saya. Oleh sebab itu tema khotbah saya pada siang hari ini tetap esensinya keluarga. Karena minggu kedua adalah keluarga. Saya tanya Tuhan cocok gak sama tema saya. Saya berdoa saya puasa. Dan Tuhan katakan cocok. Karena setiap keluarga juga ada pergumulan. Setiap keluarga juga ada masalah. Bahkan setiap keluarga ada keinginan. Oleh sebab itu tema khotbah saya hari ini. Yaitu menang atas pergumulan. Sebelum saudara menang atas pergumulan saudaraku. Saya mau kasih pelu. Saya mau kasih kunci. Karena banyak orang Kristen gak menang-menang dalam pergumulan. Banyak orang Kristen seperti masuk dalam labirin dan di dalam pergumulan terus. Ternyata kuncinya simpel saudaraku. Kata kuncinya kalau kita bicara pergumulan. Bicara apa? Keinginan. Betul. Ternyata saudara. Supaya saudara dan menang. Nanti kita belajar lebih lanjut lewat tokoh Alkitab. Tapi seupaya saudara menang atas pergumulan ini. Kata kuncinya. Buatlah keinginan yang wajar. Buatlah keinginan yang wajar. Sekali lagi. Waktu engkau memenang atas pergumulan di sini. Buatlah keinginan yang wajar. Shalom. Shalom. Banyak hari-hari ini orang gak mempunyai keinginan yang gak wajar. Makanya banyak orang Kristen khususnya tiap hari dengar firman. Pendetanya, pasturnya, suaranya sampai serak-serak, teriak-teriak di atas bimbar. Tapi banyak orang Kristen gak menang dalam pergumulan hidup ini. Bahkan banyak orang Kristen juga bahkan mengambil jalan pintas dalam pergumulan ini. Ini yang mau saya kasih tau bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kukasih dalam Yesus Kristus. Hari ini, bertobatlah. Bertobatlah. Karena, supaya saudara keluar dari pergumulan ini, saudara harus mempunyai keinginan yang wajar. Yang setuju dengan saya, tolong anggukan kepala. Ganti tas tiap minggu wajar gak? Hari ini, kita buka pintu pakai tas Hermi. Besok, tas Elvi. Besok, Charles and Kate. Besok, tas Coach. Tiap hari ganti barang. Itu wajar gak, saudaraku? Apa yang ada dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan berkati hidup kita, kita pakai. Kita lihat orang lain makan stik 3 juta setengah di kuningan. Kita ikut-ikutan. Pendapatan kita sebulan 3 juta setengah. Wajar gak, saudara? Sebelum saya memberitakan Yesus bergumul terus, bergumul terus Tuhan. Benar gak ini yang harus saya beritakan Tuhan? Tapi benar. Supaya apa? Supaya orang-orang Kristen khususnya hari-hari ini, tetap bergumul dalam pergumulan, tapi dengan keinginan yang wajar. Kalau sudah, saudara dan saya bergumul dengan keinginan yang wajar, ini baru saya mau kasih kuncinya. Kalau saudara masih gak setuju dengan saya, saudara masih mau keinginan yang over, yang lebih dari kemampuan kita, saudara gak bisa dengar firman ini. Tapi begitu saudara mau punya, mau menang atas pergumulan hidup ini, dengan keinginan yang wajar, saudara siap mendengarkan poin demi poin. yang siap mendengarkan poin demi poin, katakan, amin. Bagaimana saudara menang atas pergumulan? Dengan keinginan yang wajar ini, Daniel 6 ayat 10, katakan begini saudara, demi didengarnya Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya, ada tingkap-tingkap langit yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji alaih seperti yang biasa dilakukannya. Poin saya yang pertama saudaraku, saudara harus masuk ke dalam hadirat Tuhan, di saat menghadapi pergumulan. Ini yang Daniel lakukan saudara. Sekali lagi, bagaimana saudara menang atas pergumulan ini? Saudara harus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Wow. Ini yang kita belajar setiap minggu di gereja, muji nyembah, masuk hadirat Tuhan. Kebanyakan dari kita semua, termasuk saya. Termasuk saya. Saya enggak masuk ke dalam, tapi kalau ada pergumulan, ada masalah, saya cari jalan keluar. Saya cari jalan keluar, saudara juga pasti sama. Saudara cari jalan keluar. Hari ini itu salah semua saudara. Semua salah. Saudara bayangin, waktu kita cari jalan keluar, dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan kebanggaan kita, kita cari jalan keluar saudara. hasilnya nonsense. Jadi jangan saudara keluar, hari ini bertobat, tapi kita masuk, katakan amin. Jangan kita cari jalan keluar, ada masalah, pergumulan. Tapi mulai hari ini, kita masuk, ke dalam hadirat Tuhan. Seperti Daniel, dia mau dimasukin, ke dapur api kan. Lubang singa kan. Sadra Mesak, Abednego juga sama. Kalau dia cari kekuatan dia, dia telepon. Intelijen, dia telepon. Tapi firman Tuhan katakan, di dalam kitab Daniel, dia masuk ke dalam kamar, garis bawahi, masuk ke dalam kamar, dan berdoa. Itu bicara kita. Kalau kita ada masalah, jangan pakai inimu saudara. Jangan pakai handphone mu. Telepon orang kuat, telepon orang pinter, telepon orang yang kau harapkan. Berharap orang lain. Tapi dengarlah, waktu saudara, banyak masalah, dalam pergumulan, masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Banyak orang terindipidasi, kau gak layak masuk ke hadirat Tuhan. Kau manusia berdosa, hidupmu gak kudus, hidupmu gak benar. Engkau ngelawan orang tua, engkau bahkan tidak sayang anakmu. Intimidasi itu akan selalu ada, saudaraku. Tapi ini dia lagunya. Waktu kita masuk ruang maha kudus. Gua masuk ruang maha kudus. Dengar. Dengan darah anak domba. Ini kuncinya nih. Dengan darah, anak domba. Domba. Jadi, masuk ke hadirat Tuhan, dengan darah, anak domba. Yes. Saya, waktu saya merenungkan ini, saya selalu merinding, saudara. Banyak orang gak mau masuk, ke dalam hadirat Tuhan, gak mau orang berdoa, karena dia merasa dirinya gak kudus. Dia merasa dirinya belum dilayakan. Tapi waktu engkau masuk, ke ruang maha kudus, dengan darah anak domba. Itu adalah metraimu. Itu adalah kekuatanmu untuk berdoa. Dan itulah, yang dibutuhkan, orang-orang Kristen, hari-hari ini. Yang setuju dengan saya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Saudara, dua minggu lalu, saya didatengin sehapun PP, dari kecamatan, ya, wilayah Jakarta Barat lah. Singkat cerita, waktu didatengin, kantor semua diperiksa, tentang protokol COVID semua, dan lolos saudara. dan lolos. Tapi sebenarnya, awalnya saudara, gak lolos. Tapi karena saya ada di situ, saya telepon teman saya di polisi, di kecamatan, dan singkat cerita, lima menit itu beres. Saya pakai kekuatan saya saudara. Saya telepon beres, itu dua minggu yang lalu beres. Gak ada masalah, gak ada apa, gak ada pelanggaran, dan suratnya sudah saya terima, dan saya happy dua minggu lalu. Dan yang saya bingung, kenapa dalam dua tahun, baru sekarang yang dicari gitu loh. Mungkin saudara yang bekerja, udah banyak yang WFH. Saya juga sudah sebagian WFH, maksudnya WFH itu ada yang kita liburkan di hari Sabtu, atau apa kita rolling lah. Tapi kebetulan waktu di sidak itu semua, karyawan ada. Pakai kekuatan loh saudara. Abang, wih polisi kan banggilnya abang kan. Bang, ini ada sidak, gak benar nih. Orang kita, industri esensial ya kan. Wah, dengan keberanian saya, dengan akal budi saya, dengan knowledge saya, mungkin dengan, saya punya pegangan, saya bilang, ini saya di sidak nih, bang. Tinggal video call, beres. Itu, saya bapak-bapak pulang. Saudara kemarin, datang lagi Sabtu, BP Saudara kemarin, berarti baru dalam waktu seminggu, dua minggu, dia datang lagi. Hari ini dia cek ombak, cek ombak tau kan. Jadi kecamatan udah lolos, sekarang wali kota. Saya, coba usaha lagi. Saya, saya panggil orang saya, lu tolong datang deh, saya lagi gak ada di tempat. Datang. pas dia datang, gak lolos, saudara. Saya ada satu pelanggaran, dan singkat cerita, besok Senin saya dipanggil. Dan luar biasa, yang manggil saya itu, si Butar-Butar. Saya, berdoa, dia gak tau ini Amang Pendeta. Kalau saya bilang ini Amang Pendeta, mungkin dia kan akan berubah, gak manggil saya. Tapi gak apa-apa. Intinya, saya pakai kekuatan saya nih, saudara. Dan Tuhan berperkara dengan saya. Kamu mau kotbahkan hari minggu. Iya Tuhan. Saya di mobil, saya langsung berdoa, dan saya langsung nyanyi. Saya langsung masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ternyata backing saya gak kuat Tuhan. Akal budi saya gak sampai Tuhan. Waktu di dalam doa, Tuhan ingatkan. Masuklah ke dalam. Ada istri saya, ada Kenso, saya lagi jalan itu, lagi mau beli barang, karena Kenso, Senin sudah mulai masuk sekolah. Saya pelan-pelan sedikit, dan saya berdoa hari itu. Di dalam mobil, saya berdoa, saya nyanyi sedikit, saya nyanyi, saya nyanyi. saya berusaha masuk ke dalam hadirat Tuhan. Akhirnya suara dalam hati saya berkata, andalkan aku, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Walaupun sulit apapun, jangan engkau pakai kekuatan duniamu, tapi tetap andalkan Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itulah kekuatanmu yang sejati hari-hari ini. Begitu saya doa, saya nangis. Whatsapp semua berbunyi, saya tepon-tepon sana berbunyi, tapi akhirnya Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih jalan. Dan saya yakin dan percaya, pasti saya menang, dalam pergumulan ini. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Mau menang dalam pergumulan ini, intens masuk dalam hadirat Tuhan. Baik sambil nyetir, baik dimanapun saudara berada, yakin dan percaya, ini adalah isi hati Tuhan, bagi saudara-saudara yang menghadapi pergumulan hari-hari ini. Yang kedua saudara, supaya saudara bisa menang dalam pergumulan ini. Yosua 1 ayat 7 katakan begini, Hanya kuatkan dan tegukanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Poin saya yang kedua saudaraku, yang kedua katakan begini, kuatkan dan tegukanlah hatimu dalam menghadapi pergumulan ini. Apa sih maksud kata kuat dan teguh? Tadi kita dari kitab Daniel, kita pindah ke kitab Yosua, yang saya bilang banyak ini, di dalam hati saya, jawaban-jawaban Tuhan bagi jemaat Bethlehem khususnya. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu yang bicara tentang teguh hati. Saya membaca artikel di Instagram saudara, saya jarang buka Instagram, tapi tiba-tiba tuh saya lihat Instagram. Pas saya lihat Instagram, saya lihat ada seorang yang namanya Kolonel Sanders. Kolonel Sanders, saudara pasti taunya dia berusaha berkali-kali untuk menemukan resep ayam kentaki. Betul? Saudara taunya itu. Tapi ada cerita yang tersembunyi yang saudara harus dengar hari-hari ini. Ini bicara orang yang teguh hati saudara. Ini bicara tentang orang yang kuat. Masalah yang dihadapi Kolonel Sanders bukan hanya bagi-bagikan ayam keliling untuk dijual, saudara. Tapi ini kata-kata yang saya terenyuh. Dan ini saya mau kasih tahu bagi saudara. Kolonel Sanders ditinggalkan istri, gagal terus dalam karir. Akhirnya pengen bunuh diri. Pada usia 5 tahun, ayahnya meninggal. Pada usia 16 tahun, dia berhenti sekolah. Pada usia 17 tahun, dia kehilangan pekerjaan. Dari umur 18 sampai 22 tahun, ia seorang kondektur kereta api dan gagal. Setelah itu dia mencoba menjadi tentara. Akhirnya ternyata gagal juga, saudara. Dia mencoba penjual asuransi dan gagal lagi, saudara. Dia juga berhenti di situ. Dia kemudian berusaha lagi daftar ke sekolah hukum dan ditolak. Padahal umur 19 tahun, dia sudah menjadi seorang ayah. Pada umur 20, istrinya meninggalkannya dan bayi mereka dibawa keluar oleh istrinya. Dia gagal. Dia gagal. Dia gagal. Begitu banyak kegagalan yang dialami oleh Kolonis Sanders. Dia menjadi koki dan pencuci piring di sebuah kafe kecil. Tapi dia gagal juga, saudara. Singkat cerita, 65 tahun dengan pekerjaan yang apa adanya, dia dapat uang pensiun 105 dolar. Akhirnya dengan cek 105 dolar, itu dia gak bisa bertahan, saudara. Dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Dengarkan saya. Orang taunya Kolonis Sanders cuma jualan ayam berusaha berkali-kali gedor-gedor. Gak berhasil ribuan kali dia coba. Tapi ternyata ada cerita tersembunyi yang saudara harus dengar. Sebelum saudara makan ayam kentaki yang saudara suka itu. di umur 65 tahun Kolonis Sanders berusaha bunuh diri. Padahal umur 65 udah deket loh sama Tuhan. Tapi dia mau bunuh diri, saudara. Bayangkan sangking kegagalannya. Tapi di bawah pohon pada saat dia menulis kertas. Dia diingatkan satu. Ada suara dalam hati. dia bilang hidupmu begitu berharga katanya. Sehingga cingkat cerita saudara di umur 65 tahun dia mulai mencoba jualan ayam karena dia bisa masak. Waktu umur 65 tahun saudara dia ribuan bahkan dikatakan dia door to door sampai seribu sembilan kali. Dia door to door ke rumah orang. Tidak berhasil. Orang tidak ada yang mau beli ayam kentaki dia. Baru ke seribu sepuluh kali. Baru orang ada yang beli. Dan di umur dia 85 tahun dia baru membuka gerai KFC. Dari 65 ke 85 tahun dia diproses Tuhan. 20 tahun untuk menjadi bilionir dan menjadi orang hebat. Bahkan menang di dalam perkumulan ini. Saudaraku kalau saudara hari ini diproses Tuhan kalau saudara bilang perkumulan saudara ini berat. Firman Tuhan katakan di poin 2 saudara kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan tetap berpegang. Saya diproses Tuhan juga berat. Bayangkan dari PDP hari ini udah PDM saudara. Butuh waktu 15 tahun. Itu proses yang sungguh berat. Jangan pikir saya gak diproses Tuhan sampai berdiri di tempat ini hari-hari ini. itu proses Tuhan yang harus saudara dan saya ikuti. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang ketiga saudara ini baru bicara keluarga karena minggu ketiga adalah minggu keluarga. Kita bicara tentang Naomi dan Ruth. Ini tokoh Alkitab hamba Tuhan Nabi Allah yang ada tertulis di dalam kitab. Perjanjian lama. Ruth 1 ayat 16 berkata begini. Tetapi Ruth berkata janganlah desak aku meninggalkan engkau Naomi dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi kesitulah juga aku pergi dan kemana engkau bermalam disitu juga aku bermalam bangsamu lah bangsaku dan Allah mula Allah aku. Aku persingkat sedikit Naomi dan Ruth ini adalah menantu dan mertua singkat cerita suami dan anaknya laki-laki meninggal waktu Ruth pergi mau balik ke Israel Naomi disuruh pergi sama satu lagi iparnya udah kamu jangan ikutin aku karena aku udah gak punya anak laki-laki lagi udah kamu sana pergilah kamu pergilah sana ke rumah bangsamu waktu dia ngomong begitu sama Naomi si Ruth nangis nangis dan nangis dan Ruth bilang begini sebab kemana engkau pergi disitulah juga aku pergi dengan kata lain apa ini keluarga yang setia ini menantu yang setia bahkan udah gak ada anaknya firman Tuhan katakan tapi dia tetap ngikuti Naomi aku akan mengikuti engkau engkau susah engkau gak bisa makan engkau sakit aku akan mengikuti engkau hari-hari ini dibutuhkan menantu menantu kayak gini saudara katakan amin ini jemaat-jemaat Tuhan yang belum married khususnya ini banyak yang belum married jadilah menantu seperti Ruth di dalam pergumulan di dalam kesusahan garis keturunan laki-lakinya sudah habis dia tetap setia dan inilah kunci yang ketiga saudara kunci saya yang ketiga saudara mau menang atas atas pergumulan ini saudara dan saya harus tetap setia beri kemuliaan bagi Allah kita jangan lembek jangan lembek tetap setia tetap setia bersama keluarga tetap setia bersama gereja kemanapun saudara melangkah jangan lembek yakin kita akan menang atas pergumulan ini dan yang terakhir saudara saya bilang karena dua bulan gak kotbah jadi banyak yang mau dikotbain horas besok saya datang ke wali kota Jakarta Barat saya bilang horas satu raja-raja 17 ayat 13 tadi kita bicara Daniel wah hari ini banyak banyak ini loh banyak tokoh alkitab jadi ini Tuhan kasih tau saya engkau kalau mau keluar menang atas pergumulan ini lihatlah aku udah tulis di dalam setiap kitab udah ada kuncinya yang penting jemaah Tuhan mau melakukan ya kan sekarang kita buka dalam raja-raja 17 ayat 13 ini bicara Elia dan janda di sarfat tetapi Elia berkata kepadanya jangan takut pulanglah buatlah seperti yang kukatakan tetapi buatlah lebih dahulu ini kata kuncinya nih buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu ini banyak yang kita gak tahu saya waktu saya mendalami firman ini saya juga harus mempratekan dalam hidup saya sebab setiap orang yang berkotbah hidupnya harus sama seperti yang dia kotbahkan kalau enggak orang ada yang mau ngikut betul gak betul gak waktu saya baca poin ini Tuhan kasih poin saya yang keempat dia kata ngambil ini yang keempat saudara mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya wah kata kuncinya buatlah lebih dahulu janda di sarfat ini kalau saudara baca saya juga pernah kotbahkan dia mau mati saudara anaknya akan mati semua akan mati tapi yang dia lakukan dia hanya mendahulukan Tuhan saya berdoa Tuhan buatlah aplikasi dalam hidup saya ternyata Tuhan ingatkan saya satu ingat gak waktu PSBB awal dua tahun yang lalu kita gak bisa ibadah oh iya Tuhan saya ingat gak bisa ibadah hanya pemusik sedikit dan kita pelayan satu benar-benar saya ingat Tuhan saya ingat Tuhan saya ingat Tuhan dia ingatkan saya begini apa yang kamu lakukan hari-hari itu untuk mendahulukan aku dia bilang oh saya ingat Tuhan waktu itu saya harus memberikan perpuluhan tapi saya gak bisa datang ke gereja apa yang kamu lakukan anakku aku memberikan perpuluhan secara online wow saya baru sadar ternyata itu mendahulukan Tuhan padahal waktu PSBB jujur ya saya juga kesulitan keuangan mengaturnya salah lagi renovasi rumah bahkan setelah harus saya memberikan perpuluhan secara online saya bilang Tuhan uang saya tinggal segini buat kehidupan keluarga saya saya bilang gue saya sebutin nanti saudara bilang sama kayak gue uangnya tinggal segitu jangan saya sebutin saya sampai lihat attempt saya dan saya bilang Tuhan kalau saya berpuluhan jauh landa saya bilang Tuhan uang saya tinggal segini Tuhan buat kehidupan keluarga tapi dahulukan Tuhan saudara waktu saya mendahulkan Tuhan ini kata kuncinya supaya saudara menang atas pergumulan ini saya beri perpuluhan secara online secara online apa yang disuruh ya saya lakukan lah ini yang bicara mendahulkan ibadah pakai masker kita juga pakai ibadah semua kita lakukan karena kita mendahulkan Tuhan di atas segalanya supaya saudara dan saya menang atas pergumulan ini hari ini hari ini saudara apa yang saya tabur dua tahun yang lalu saya terkesima sama Tuhan kalau saya lihat karya Tuhan begitu baik dalam hidup saya bukan hanya bicara keuangan saya yang Tuhan berkati berlipat kali ganda saudara bukan hanya saja apapun yang saya kerjakan Tuhan buat berhasil tapi dalam dua tahun ini masa PSBB ini dari masa kesusahan sampai akhirnya hari ini karya Tuhan begitu ajaib ada kertas-kertas banyak yang mungkin saya gak bisa sebutkan ada bunyi keringcing-keringcing gak bisa saya sebutkan mungkin ada bunyi ah gak bisa itu karena semua saya sebagai hamba Tuhan sebagai anak Tuhan dan juga memposisikan sebagai jemaah Tuhan saya mendahulukan Tuhan ini yang saya lakukan saudara janda di Starfat mengingatkan saya kotbah saya tahun lalu dan Tuhan ingatkan saya kemarin dua tiga hari terakhir sebelum saya berkotbah dasyat kalau mau menang dalam pergumulan ini yang pertama jangan pakai kekuatanmu tapi masuk ke dalam hadirat Tuhan katakan amin yang kedua kuatkan dan tegukan hatimu supaya saudara masuk dan menang atas pergumulan ini yang ketiga tetap setia dan keempat mendahulukan Tuhan ini yang saya dapat dan saya harap dua bulan ini firman yang saya dapat saudara dapat lakukan kesimpulannya saudara waktu dalam pergumulan banyak dari kita hanya mau menyelesaikan masalah dengan berbagai cara padahal seharusnya yang utama kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan dan jangan menyimpang ke kanan dan kiri tetap teguh dan teruslah setia mendahulukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini yakin semua pasti Tuhan tolong dalam setiap pergumulan saudara Tuhan Yesus memberkati saudara beri kemuliaan bagi Allah kita terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan hambamu sudah takkan pernah kubawa haleluya terima kasih Tuhan Yesus